Ketika kita mengeluh, kita cenderung ingin mencari pembenaran atas situasi yang kita alami, bukan mencari solusi atas masalah yang sedang kita hadapi. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara mengeluh yang lebih elegan dan produktif. Kita mungkin kenal dengan seorang yang seringkali mengeluh. Bukan cuma soal hal besar, tapi kadang pada hal kecil. Daging yang terlalu keras, AC yang terlalu dingin, udara terlalu kotor, dan sebagainya. Mengeluh seringkali dicap sebagai sebuah kebiasaan yang buruk. Bukan hanya bisa berdampak buruk pada kesehatan, tapi juga pada hubungan personal dan bisa menghambat kesuksesan. Terus, kenapa kita justru sering mengeluh? Misalnya, ketika mengalami sebuah kejadian buruk, kita seringkali bercerita apa yang kita rasakan. Bukan hanya untuk berbagi, tapi cenderung mencari pembenaran, mencari dukungan, dan meneguhkan kalau kita berada di posisi yang benar. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, sayangnya tidak akan membuat situasi jadi lebih baik. Sebaliknya, situasi bisa saja jadi lebih buruk. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya sulit menutupi apa yang dia rasakan. Jadi, ketika kekesalannya terus memuncak, hal ini mungkin saja memperburuk hubungan kita dengan orang lain. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu pernah mengeluh? Kemungkinan besar pasti iya. Ketika kamu berinteraksi dengan orang lain, tidak 100% interaksi tersebut merupakan hal yang positif. Ada kalanya, kamu justru mengalami kejadian yang negatif. Coba bayangkan skenario ini. Kamu bekerja di sebuah perusahaan, lalu suatu hari kamu merasa atasanmu tidak adil. Dia memberikanmu begitu banyak pekerjaan. Dan parahnya lagi, kadang hasil pekerjaanmu tidak diakui di depan bos besar. Tentunya hal ini boleh dibilang merupakan ketidakadilan. Kamu pun kesal dan mulai mencurahkan apa yang kamu rasakan kepada rekan kerja kamu. Ternyata rekan kerja kamu juga merasakan hal yang sama. Selanjutnya, setiap kali kalian bertemu, entah saat makan siang atau saat bersantai, kalian berkeluh kesah tentang kelakuan atasan tersebut. Kesempatan ini menjadi momen untuk menegaskan kembali kalau kalian benar dan atasan itu salah. Semakin sering kamu dan rekan kerjamu berbicara buruk soal atasan, hal ini perlahan-lahan mengaruhi perilakumu di depan atasan. Tanpa sadar, kamu terlihat semakin dingin, tidak peduli, dan hanya bicara seperlunya saja. Komunikasi kalian semakin terasa asing. Pandangan kamu soal atasan tersebut sudah bias dan kamu tidak bisa menemukan hal baik dari orang tersebut. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, hal ini tentu saja bisa berdampak buruk pada karirmu di perusahaan tersebut. Di arah sekarang, hal ini terjadi dalam skala yang lebih luas. Misalnya, kamu mendapat pengalaman yang tidak menyenangkan. Kamu langsung membuka media sosial dan curhat. Apa sih tujuannya? Kemungkinan besar kamu ingin dapat pembelaan, dukungan dari orang lain, dan juga persetujuan kalau kamu berada di posisi yang benar dan orang lain yang salah. Ketika ada pendapat lain yang berseberangan, kita cenderung mengabaikannya. Padahal belum tentu apa yang disampaikan salah. Bisa saja itu jadi poin penting untuk introspeksi diri. Ada sebuah perspektif yang menarik. Mungkin saja ketika kita mengeluh soal atasan yang buruk, rekan kerja yang nyebelin, pasangan yang tidak pernah ngerti, dan sebagainya, itu hanyalah gambaran 5 hingga 10 persen interaksi kamu dengan mereka. Satu kejadian negatif membuat kita bias terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Mungkin perlu dipahami juga, atasan, rekan kerja, dan pasangan merupakan manusia biasa. Mereka tidak sempurna, dan kamu juga tidak sempurna. Ada kalanya, interaksi kamu dan mereka berakhir negatif. Tapi, jika kamu justru hanya fokus pada pengalaman yang negatif, hal ini malah jadi tidak adil. Parahnya lagi, setiap kali kamu mengeluh soal interaksi negatifmu dengan mereka, maka hal ini makin lama akan semakin menumpuk, dan pada akhirnya yang kita ingat, hanyalah interaksi yang negatif. Kenapa? Ketika kita membagikan pengalaman yang kamu rasakan, mungkin saja saat itu kamu sedang berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tidak yakin kalau kamu salah atau benar. Kamu juga tidak yakin atas solusi atau jalan keluar dari situasi tersebut. Tapi, setiap kali kamu menceritakan apa yang terjadi, kamu mengulang kembali kejadian di mana kamu merasa diperlakukan dengan negatif. Alhasil, kemaharaanmu terus memuncak, dan harapan atas situasi yang lebih baik terus menurun. Oke, jadi gimana? Apakah ada cara yang lebih baik? Mungkin perlu dipahami, bukan artinya ketika kamu diperlakukan tidak adil atau mengalami kejadian negatif, kamu harus diam saja. Saran ini juga tidak sehat, bagi dirimu dan juga lingkungan kerjamu. Tapi, bagaimana kalau kita fokus pada siapa yang perlu kita bagikan pengalaman tersebut? Pada dasarnya, manusia cenderung akan bercerita kepada orang yang kita anggap akan mendukung kita. Orang yang akan bilang kalau diri kita disakiti atau diperlakukan tidak adil. Namun, kamu akan lebih baik apabila kamu justru berbicara dengan seorang yang berusaha melihat sebuah situasi dari sudut pandang yang lain. Seseorang yang juga bicara soal-solusi atas masalah yang sedang kamu hadapi. Seseorang yang menyarankan kamu untuk melihat dari sudut pandang atasan. Nah, dengan cara ini justru bisa memperbaiki situasi. Mungkin saja kamu bisa punya hubungan yang lebih baik dengan atasan kamu dan kalian jadi mulai berusaha untuk saling memahami. Kenapa hal ini penting? Karena orang tersebut bisa membantu kamu untuk melihat sesuatu dari gambaran yang lebih luas. Melihat dari sisi orang lain kenapa mereka bersikap seperti itu. Atau apa alasan dibalik keputusan yang diambil dan sebagainya. Mungkin ada hal yang harus kita pahami. Seperti kata pepatah, kebijaksanaan berasal dari mengetahui apa yang bisa kamu ubah dan tidak. Jika kamu ingin situasi menjadi lebih baik, kamu tidak bisa mengharapkan orang lain untuk berubah. Kamu tidak bisa berharap atasan kamu mengikuti apa yang kamu inginkan, rekan kerja jadi perhatian, dan sebagainya. Kamulah satu-satunya yang bisa membuat situasi jadi lebih baik. Semuanya ada di tangan kamu. Misalnya, ketika kamu merasa kalau atasan kamu tidak adil karena memberikan kamu pekerjaan yang banyak, mungkin saja kamu dianggap sebagai karyawan yang kompeten. Oleh karena itu, diberikan tanggung jawab yang lebih. Atau di sisi lain, atasan kamu juga sedang overload. Jadi dia perlu membagikan beberapa pekerjaannya kepada anggota timnya yang lain, dan sebagainya. Jika kamu punya perspektif ini, maka kamu mungkin melihat ini sebagai kesempatan. Mungkin saja ini adalah kesempatan untuk jadi pribadi yang lebih baik, menjadi profesional yang lebih ahli, dan sebagainya. Ingat, mungkin saja yang kita butuhkan bukan situasi yang berbeda, tapi cara pandang yang berbeda. Seringkali, hal ini membantu kita melihat sebuah situasi menjadi lebih objektif, dan mampu membentuk masa depan yang lebih baik. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga, mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye.